Hai teman-teman apa kabar kalian semua balik lagi para sindian gimana kabarnya kalian semua yang di karantina gara-gara kena virus corona apa kabarnya semoga sehat-sehat semoga tetap produktif semoga gak males-males udah naik berapa kilo selama di corona hari ini videonya adalah series dari favorit-favorit orangnya sindian seperti yang kalian tahu sindian udah ngilang cukup lama di YouTube jadi aku udah banyak banget produk-produk baru yang mungkin kalian belum lihat di YouTube atau nggak pernah pakai di YouTube yang aku pengen share ke kalian semua favorit-favoritnya dan supaya lebih detail jadi aku bagi jadi beberapa bagian sesuai dengan perkategori makeupnya dan hari ini seperti kalian baca judulnya di bawah temanya adalah foundation my favorite part of all makeup kalau orang banyak suka eyeshadow atau lip product aku sukanya complexion kenapa karena complexion itu yang nentuin makeup aku tuh kayak gimana apalagi si dia itu punya tipikal kulit yang cukup bawel gampang banget keringetan kering kadang-kadang berminyak sering tracking juga tapi most of all sangat-sangat-sangat-sangat kering jadi buat teman-teman semua yang punya kulit normal to dry skin atau yang punya kulit gampang berkeringat mungkin ini bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman semua untuk videonya aku akan kasih lima foundationnya sindian dan aku akan menurutin dari yang nomor lima sampai yang nomor satu Nah kalau misalnya kalian penasaran tanpa lama-lama lagi ayo kita mulai dengan foundation yang nomor lima oke diurutannya nomor lima ini adalah si foundation Inga atau Inga cover fitting tattoo foundation buat temen-temen yang tahu keris app atau keris kalian udah pasti tahu kalau foundation ini adalah foundation yang lumayan the best dan kalau nggak salah adalah salah satu Korea artis Korea kayaknya penyanyi gitu aku taruh gambarnya di sini dia ini cukup terkenal dan dia ini jadi brand ambasadernya sehingga aku mulai dengan kontra nya terlebih dahulu baru pronya si kontra nya adalah aku jarang reach out sama produk ini enggak tahu kenapa aku jadi jarang banget pakai produk ini padahal sebenarnya ini oke-oke aja tapi mungkin karena aku namuin banyak foundation yang mungkin lebih bagus yang kedua karena dia teksturnya lumayan kental jadi kalau misalnya kalian yang punya kulit berminyak mungkin kalian bakal masalah sama pakai produk ini ah untuk pronya kenapa aku suka banget sama foundation ini kalian bisa lihat sendiri di wajahnya sindian aku udah pakai ini tadi dari jam 6 dan sekarang ini adalah jam 10 aku udah pakai selama 4 jam dan mungkin ada sedikit kayak kreking tapi di daerah sini doang dan aku nggak main sama sekali tapi kalian bisa lihat sendiri glowingnya semuanya dan dia semakin lama itu dia nggak oksidasi jadi tetap warnanya dan dia nggak bikin lengket sama sekali di kulit dan dia ngempel di tangan kayak gitu dia ngecover banget nget 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 mungkin karena dia krimi juga ya makanya dia akhirnya jadi ngecover super full coverage sama satu lagi dia ada SPF nya 35 PA++ satu lagi yang jadi major turn on buat sindian adalah dia ini sangat 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 tahan keringat mau kalian keringetan banget di daerah sini atau di daerah hidung atau di daerah dahi dia nggak akan gampang sama sekali untuk smudging diurutan yang keempat ada si Revlon photo ready Candid natural finish anti pollution foundation sejujurnya aku jarang pakai ini sendirian jadi aku selalu pakai ini tuh ngecampurin dengan foundation foundation lain mungkin karena dia lebih ke matte side jadi kalau kalian yang punya kulit yang berminyak mungkin kalian agak mungkin kalian suka sama foundation ini nah untuk pronya aku suka banget karena dia ini warnanya 130 apalagi ya si warna yang 130 ini cocok banget di kulitnya sinian padahal aku tuh jarang banget nemuin foundation merek drugstore atau Amerika atau lokal yang warnanya itu cocok di kulitnya sinian terus the fact that dia ini adalah drugstore jadi harganya lebih bersahabat buat kalian semua dan lebih gampang ditemuin juga ini sebenarnya salah satu foundation yang kalau kalian bandingin dengan high-end high-end ini cukup comparable makanya aku masukin di top foundation aku dan dia juga tahan banting seperti yang aku bilang tahan keringat dan karena dia ini lebih ke matte side jadi cocok buat temen-temen semua yang punya kulit berminyak sama yang kulitnya sering berkeringat di posisi nomor tiga ada si Etude House double lasting serum foundation nih ini ini aku ngambil yang nomornya N03 nah beda sama double lasting foundationnya ini serumnya dia teksturnya jauh lebih ringan dan ini juga kosin buat kalian semua yang mungkin punya kulit yang berminyak banget tapi kalau berminyaknya masih normal ini sebenarnya masih oke kok gitu untuk pronya kenapa aku suka aduh ini tuh ringan banget ini tuh aduh aku bakal tenjekin sekarang aja ya soalnya aku nggak bisa tahan tuh tuh jatuh banget kayak serum gitu kayak kalian pakai serum dan kalau kalian mikir dia ini nggak full coverage tuh tuh bisa lihat nggak dia full coverage apa dan ini kalau dipakai hasilnya itu glowing banget bak korea-koreaan gitu jadi makanya aku tuh suka banget nggak butuh banyak produk tapi tetap ngelembapin kulit ada hasil glowing banget dan full coverage itu udah cukup untuk membuat aku jatuh cinta sama dia juga ada SPF nya 25 PA++ jadi mau pakai siang mau pakai malam masih tetap aman karena kalau kalian flash dia juga nggak terlalu flashback oke diurutan yang nomor dua sama yang nomor satu aku harus minta maaf dulu karena ini lumayan high-end ya you guys dan ada di posisi nomor dua adalah si Giorgio Armani luminous silk foundation nah kontranya dari produk ini adalah mahal you guys aku beli ini tuh almost harganya 900 ribuan antara 700 sampai 900 ribuan dan emang ini katanya cocok untuk kulit yang kering tapi coveragenya itu kurang kayak gitu nah on the brighter side dia ini coveragenya bisa buildable thank god kalau dia cuma natural tapi dia nggak bisa di build alias nggak bisa apa sih coveragenya nggak bisa dibikin full gitu ya aku juga pusing kepalang harganya mahal banget terus yang kedua juga dia ini kalau kalian mau campurin sama foundation apa aja foundation kalian jadi bagus banget aku nggak bohong dan jadi banyak foundationnya si Dian yang aku nggak suka aku mulai pakai lagi karena untuk ngabisin ya kan daripada buang-buang ini kadang-kadang kalau cuma pakai ini doang juga ini tuh udah bagus banget mau kalian nge-set pakai bedak mau kalian nggak nge-set pakai bedak ini hasilnya udah bagus bagus dunia akhirat bagus banget cuma ya ini petasannya tuh sebenernya jadi main gitu loh dan aku takutnya kalau petasan kayak gini orang itu keluar-keluar gitu dan mereka mumpul-mumpul berjalan lagi PSBB di Surabaya nggak boleh mumpul-mumpul sayang nah sebelum masuk ke foundation yang nomor satu aku punya satu tambahan satu foundation unik yang sebenernya aku juga punya love-hate relationship sama produknya yaitu adalah si make over ultra HD invisible invisible cover foundation ini aku dapet di event gitu tapi kenapa aku nggak suka adalah baunya tuh menggabu banget padahal sebenernya coveragenya, warnanya, semuanya tuh udah tepat dan bagus banget di sini dia WGTW full cover terasa ringan perfection pokoknya ini perfection almost hampir ke nomor dua dan nomor satu makanya aku taruh di tengah-tengah udah siap foundation nomor satu dan favoritnya Sintian apa? ini adalah tadaaaah Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter oke aku sebenernya nggak tau kalo ini adalah sebenernya base makeup atau foundation kalo kalian lihat dia ini kayak foundation biasa dia kayak liquid foundation yang ada liquid foundation yang ada campuran highlighternya jadi dia ini super natural banget jadi selama ini aku tuh selalu di produknya itu kayak ada plastik untuk penyumbatnya jadi kayak supaya kalo kita ngeluarin produk itu nggak langsung banyak gitu cuman kemarin aku ngerasa produknya udah mau habis karena Sintian sering pake tapi aku nggak ngerasa segitu bagusnya jadi aku ngerasa biasa aja kan nah akhirnya aku ngeluarin plastik ceploannya itu loh terus pas keluar aku pakein ke wajah yang lumayan tebel saya baru mengerti apa maksudnya wajahnya kita itu bener tau nggak sih kalo kita lihat film-film korea dimana kelihatan kulitnya itu super natural dan super bagus banget terus nggak tau glowingnya itu dapet dari mana itu tuh kayak pake ini guys jadi tuh ini tuh kayak artis korea banget tapi glowingnya itu seglowing dan senatural itu yang almost mendekati glowing kulitnya kita jadi kalo misalnya kita pake tuh hasilnya bagus banget dan kalo kalian pake ini sebagai base dari concealernya kalian aku kemarin cuman pake ini dan pake concealer doang itu tuh hasilnya bagus dunia akhirat kayak kulitnya kalian tuh flawless padahal aku punya bekas jerawat banyak banget untuk kontranya mahal kalian kalo misalnya punya rejeki yang lumayan lebih kalian harus coba ini dan kalian akan ngerti kayaknya kalian mau punya kulit berminyak mau punya kulit kering mau punya kulit apapun kalian pake ini bagus banget thank you guys so much for watching this video ya, I shall talk to you guys very soon goodbye my love